Halo semua, selamat datang kembali ya channel gue, video kali ini gue pengen bahas berita update buat Dream Collection super Dream Collection tepatnya ya seperti kalian tau di live tadi siang gue sama-sama ya kalian nungguin notice dan kita udah tau kalau SDC nya bulan ini Ken sama Salinas ya nah disini gue pengen kasih kisi-kisi aja yang udah dibagiin sama si Club so, mulai dari permain pertama itu si Ken bakalan merah dan Keeper ya Rising Sun bakal dikasih skill catch baru terus bawa skill punch sama skill tangkep juga S terus TS nya TS 28 pake 3 pemain 3 warna pasifnya give everything hidden skill nya stamina cost down master catcher sama skill block jadi untuk si Ken karena dia kedapetan skill catch baru jadi dia dikasih salah satu HA nya ya dengan master catcher tapi tenang si Ken ini ditulis kalau dia itu kuat di baik itu punch maupun catching ya dia ada disini nih master catcher tadi synergy sama special skill nya terus dia karena ada stamina cost down pasif dia yang give everything juga jadi bisa bertahan lebih lama lah ya sedikit paling gak karena ada stamina cost down jadi penggunaan skill nya itu gak terlalu tergerus terlalu banyak jadi bisa pake skill nya lebih banyak lagi lah gitu lah istilahnya sama terakhir dia dikasih skill block cancel yang buat ngeblok ngeblok aja sih ya jadi untuk Ken sebenernya kalau dilihat gak terlalu OP banget cuman disini si Club ada bilang nih kalau stats nya dia itu buat naikin stat buat lawan tertentu atau teknik tertentu gitu kayak FDS atau apapun itu itu dia gak ada jadi kayak misalkan forward killer atau apa gitu dia gak ada tapi best stats nya si Ken ini gila bukan gak gila sih di atas rata-rata lah harusnya gitu loh gue belum tau ya untuk angkanya berapa tapi yang jelas dia bilang dia bakalan punya best stats yang high tapi dia gak punya penambahan apa-apa semacam FBS atau apa gitu buat ngebantu dia ngedorong stats nya ya jadi dia pure ngandalin stats sama ya paling give everything nya ya give everything nya bakal ngebantu di awal gitu terus dia juga kuat buat punching sama cats yang seperti tadi gue udah bilang next kita ke Salinas Salinas bakalan agility which is biru terus bakal dapet skill punch baru bawa skill cat sama ini kayaknya skill punch ya TS nya sama sama si Ken terus dapet pasif punching master shot killer untuk non-flying jadi si Salinas ini harus dipakein skill terbang baru bot boncos lah istilahnya ya ada full power gods up juga jadi tiap kali dia saving full power kalian bakal nambah opposition full might bagi yang gak inget opposition full might ini apa pasifnya itu ketika dia ditembak sama pemain yang dengan punya FPS ataupun give everything contohnya napo yang peti dia punya FPS nah itu dia bisa kayak nambahin stats nya dia ya jadi si Salinas ini bakal ketambahan stats kalau misalkan lawan punya full body stand atau give everything terakhir ada skill block cancel nah disini si Salinas si udah dibilang udah setahun ya gak keluar jadi ini untuk pertama kalinya lagi keluar setelah setahun skill punch sama punching master nge-clop jadi ya keeper punch udah jelas pastinya tapi dia juga punya high stats yang bagus untuk catching juga ya jadi sama kayak Ken punch sama catchingnya itu bagus tapi kita lihat lagi nanti setelah udah rilis ya terus tadi opposition opposition udah gue jelasin dan berikutnya kita bahas pick up nya ya pick up nya jadi untuk si Ken bakal ada Robson yang baru pastinya ini sama Xiao Xiao nya yang mana gue gak tau juga ini tapi yang Rising Sun ada disini Tomi Akai DC ini yang merah sih harusnya ya terakhir Akai keluar kalau gak salah yang merah yang DC terus untuk Salinas itu ada cults DC ini bagus nih kayaknya yang baru kalau gak salah nih card sama Lord Rockstar itu yang baru ya terus ada Grandios juga yang katalunya sama ada Tiger Brand ya untuk pick up player kalian jangan khawatir 6 karakter yang ada di pick up untuk masing-masing SDC semuanya bakal di revamp jadi buat kalian yang mungkin dapet yang manapun ketika Gacha gak sampai PT misalkan dapet salah satunya ya gak usah khawatir gitu karena mereka udah disesuaiin gitu tapi sesuaiinnya kayak gimana paling statusnya doang atau semuanya gue juga gak tau jadi kita lihat lagi nanti pas rilis ya terus anehnya DC kali ini itu yang Ken hari Jumat Salinas di hari Senin ya jadi dibagi untuk pertama kalinya sih gue gak tau kenapa jadi bingung gue juga nih gue mungkin bakal live streaming untuk Gacha SDC di hari Senin ya jadi hari Jumat gue mungkin gak ada live streaming jadi kalo ya mungkin kalian ada yang nungguin gue bakal live streaming hari Senin di sekitar jam 1 atau 2 ya sekitar jam 1 lah oke guys mungkin infonya untuk video ini begitu aja thank you for watching bye bye guys selamat menikmati